Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, berhasil memberikan materi pelatihan membatik pada warga binaan. Dari berbagai jenis pelatihan, warga binaan mampu memberikan hasil yang baik pada bidang membatik. Hasilnya cukup memuaskan. Kreasi warga binaan ini sudah dapat dikonsumsi oleh pegawai kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam pengerjaannya, warga binaan pria dan wanita membatik dengan menggunakan canting sehingga batik yang dihasilkan cukup unik dengan pola berbagai ornamen khas warga nias. Canting yang menempel di jari tangan salah satu warga binaan sebagai bukti bahwa warga binaan perempuan mampu membatik dengan baik meskipun belum semahir pebatik dari daerah lain. Salah seorang warga binaan Rosanti Zeboa mengatakan dirinya sudah 4 bulan menekuni pelatihan membatik. Dirinya belajar dari awal dan akhirnya berhasil membatik meskipun tidak seperti perajin batik profesional. Selain membatik, ini kegiatan ibu yang lain apa? Kita juga di belak wanita membuat keripik namunmu khas dari nias. Intinya kita harus ada niat untuk belajar. Dengan ada niat-niat, pasti kita bisa. Tidak, karena dari awal kan kita harus belajar niat dan hati. Dan pelan-pelan kita mengikuti instruksi dari para pembina dan begitu kita bisa membatik dengan baik. Rosanti Zeboa merupakan warga binaan dalam kasus pemalsuan dan sudah menjalani hukuman selama 6 bulan. Dirinya berharap bila sudah habis masa tahanan, dirinya akan menjadi perajin batik tulis. Batik tulis ini sendiri dalam bahasa nias disebut niosura atau nihulayo dan berharap pemerintah dapat melihat dari dekat hasil-hasil karya warga binaan di lapas Gunung Sitoli. Kalapas kelas 2B Gunung Sitoli, Muhammad Ilham mengatakan mereka telah membekali warga binaan dengan berbagai keterampilan seperti batik tulis, pembuatan keripik, pertukangan, dan lainnya. Bahan baku juga didapat dari sumbangan Dharma Wanita Persatuan Kemenkumham. Tim Liputan Kompas TV, Gunung Sitoli, Sumatera Utara